Pemirsa antrean panjang kendaraan pemudik menuju pelabuhan Gilimanuk, terpantau padat di Hamin Tiga Lebaran. Dampak kemacetan parah ini membuat pemudik membutuhkan waktu hingga 9 jam untuk dapat masuk ke pelabuhan Gilimanuk. Sementara akibat padatnya antrean, para supi truk yang membawa sayur dan buah pun khawatir muatannya akan rusak dan busuk. Pemudik membutuhkan waktu hingga 9 jam. Selain kendaraan pribadi pemudik, bus dan trepau, antrean panjang kendaraan menuju pelabuhan Gilimanuk juga dipadat di truk pengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok. Sopir truk pengangkut sayur dan buah merasa khawatir, barang-barang yang dibawahnya akan rusak dan busuk. Sopir truk pengangkut sayur dan buah merasa khawatir, barang-barang yang dibawahnya akan rusak. Rupaya mengantisipasi kemacetan petugas dari Polres Jembrana di Bantu Brimopolda Bali, rupaya mengalihkan arus kendaraan pemudik guna menghindari antrean panjang di ruas jalan utama Denpasar, Gilimanuk. Selain kendaraan roda 4, hamin 3 lebaran, antrean panjang juga memadati jalur pemotor. Pemudik yang menggunakan roda 2 memenuhi tenda yang disediakan pihak ASDV di luar pelabuhan Gilimanuk. Dari Jembrana Nyaman, Sudika I News, melaporkan.